Hello guys, welcome back to my channel Oke teman-teman, jadi kembali lagi di channel FHR Project Kita bakal ngebahas, ya pasti kalian udah ngeliat Tuk Nail ya Yaitu si Anggun dengan Hermansyah Ya itulah, ya biasanya terkenal dengan itu Diorang berdua adalah seorang tiktoker sesuai banget Oke, ini gak penting Nah jadi mereka seorang tiktoker itu Kayaknya sering muncul di FYP gue Dan dia sekarang punya agensi Kayak pesantara Pasti kalian tau kalau sering muncul di FYP kalian Ya mungkin untuk alay-alay kayak gue Ya diorang yang terkenal dengan joget-jogetan juga dulu Dan karena kebucinannya Tapi, tapi, tapi ternyata Sepertinya ada sebuah kabar buruk nih Karena dari lihat dari postingannya Kayaknya sih mereka putus guys Nah, sebelum kita salah-salah sangka Mending kita nge-reaction bareng-bareng Kita nilain Apakah mereka masih menjalankan hubungan Atau sudah putus? Hmm, kayaknya asik nih kalau dibahas kan Sebelum itu yang belum klik tombol subscribe Disilahkan di klik tombol subscribe Karena buat gue semangat terus upload di video Terus buat kalian yang kalau ada konten yang harus gue react Ya harus yang viral ya Karena ya biar bisa gue cari tau dulu ya Permasalahannya apa Kalau yang viral kan enak nyari tau gitu loh Oke, sebelum itu langsung aja kita mulai Oke, kita kan gak usah lama Nah, disini gue udah coba Nemu Ini gue bakal dapet Akun tiktok dan instagram juga Nah, jadi disini gue nyari sumber-sumbernya Apakah akurat apa tidak dan Kalian bisa menilai sendiri Oke, disini ada akun dari Hermansyah William Neu Ya, dengan akang bucin Dia jumlah pengikutnya itu udah 2,1 M Itu hal yang sangat banyak banget Buat kalian yang belum tau Kenapa gue nge-reaction ini Jadi sebenernya mereka berdua itu dulu pacaran guys Gue lupa jelasin sih Harusnya ada sih di postingan yang paling lama Kalau yang terbaru Nah, ini dia guys videonya Nih Jadi mereka berdua ini pacaran Tapi Ada sedikit yang mencurigakan Mencurigakan Yaitu apakah mereka putus Karena disini Ini kalau kita lihat pertama nih ya Neliat dari posting-postingannya Itu dia udah gak upload lagi Dan itu upload terakhir di Oke Ini Di bulan 7 Sekarang udah bulan 8 Eh, bentar ya Apakah jajangan mereka tidak putus Hanya sebuah drama guys Nah, ini dia akun tiktoknya Nah, kalau kita lihat disini Ini kita bisa menilai sendiri Nah Karena Seharusnya Kalau udah cowok ini udah punya cewek Mereka gak akan dibolehin sih Rangkul-rangkulan kayak gini Peluk-pelukan Oke Atau yang ketiga Ini hanya sekedar konten Yang dibana membuat populitas mereka naik Coba gue baca Dengan hashtag Nusantara Host Oke Jadi mereka ini memang satu agensi ya Kita baca komen-komen Disini ada komen dari ini Cantik Emang cantik Kemana Kak Anggunnya Kak? Ini guys yang bakal menjadi pertanyaan kita ya Saya tidak mengenalnya Saya hanya tahu Anggun Wedeh Saya juga tahunya Anggun Kak Percaya Percaya lah Bang Video tiktokmu Jarang rame Kalau gak ada Kak Anggun Waduh Dukur bukan deh Gue samsudin bukan Oke Terus di video kedua Ini Kalian Fiks ini Ya gak mungkin sih Si Anggun memperbolehkan cowoknya kayak gini boy Ini Ini cewek lagi mana Cakep juga dia Cakep bodinya maksudnya Ya Logika aja lah Cewek manis yang membiarkan cowoknya seperti itu kan gak mungkin ya Walaupun hanya demi konten loh guys Ya itulah Gue kadang-kadang bingung kalau emang bener-bener ini menjadi konten ya Relak gitu guys Relak mempertaruhkan sebuah Eh itulah udah gak habis pikir gue kalau kayak gitu ya Disini gak ada caption lagi seperti biasa dengan hashtag Nusantara Dan dia belum mengklarifikasi ya Jadi ini kita harus cari-cari tahu aja sendiri Oke kita baca komen-komennya Lah kenapa putus Nah putus kan Oke Daya kita pemikiran sama Nabila Emang dia udah putus sama Anggun Hmm kayaknya sih Karena udah serius udah konten-kontennya itu udah hilang guys Nanti ada bukti satu lagi yang harus gue tunjukin ke kalian Eh Anggun lo kemana Kan pra-drama dimulai Nah gue takutnya ini drama temen-temen Oke lah kita ikutin aja alurnya Terus ini ada video Oke Fotonya sama si Salju apalah Sanju apa gue gak tau Cocok gak Nah ini Kita belum melihat namanya tiktok dari si Anggun Kalau kita baca Oh Aanyak salju ya Disini ada WK WK Ketawa Kak Anggun mana bang Cocok banget loh Tetap Anggun Kok Anju cuantik banget Oke Kita masih belum menemukan Detiknya Karena disini guys Memikiran gue pertama Tadi gue bilang Yaitu disini kita bisa lihat tiktoknya Oh ini baru Oh ini enggak Ini karena mereka satu agensi Kalau satu agensi ya Harus bikin kayak gini sih Ini juga yang bikin gue ragu sih Kalau mereka enggak putus Tapi enggak sih Ini mereka satu agensi Jadi itu hal yang wajar upload-upload kayak gini Karena nama Kita sebagai agensi Kayak gitu kita harus Inilah punya Prinsip pribadi Sama Mana yang personil Mana yang bener-bener kerja gitu Kenapa mereka mempunyai agensi seperti Nusantara Itu buat meningkatkan popularitas mereka Dengan cara Ya collab bareng-bareng Buat konten bareng-bareng Terus Itulah akhirnya Oke Yang kedua lagi Yaitu Berliana Nah Tadi kalian udah lihat ceweknya Dia pun upload video si Wah gue bilangnya akan bucin aja lah Susah banget guys namanya Nih namanya tuh Hermansyah 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 Dan Disini emang ceweknya aja sih Siapapun dia mau sih kayaknya Oh Aduh Gila Aduh Menggoda sekali ya Oke kita tonton Captionnya Janji gak gigit Kalian bisa menilai ini sendiri sih Ada gitu Eee Orang yang udah punya cewek Ataupun pacar Dibolehin cowoknya ngegigit cewek lain Dan cewek ini gak marah dong Huh Kayak fix aja Putus gak sih? Fix gak sih? Kalo bener-bener sekedar konten wah gila sih Mempertaruhkan sebuah hubungan sih ini Nah kita lihat komen-komennya pasti ngebahas anggun Gue suka tuh netizen Indonesia ini Oke Cantikan anggun Cocok juga sama yang ini Ini ada satu komen yang gak gue bela ternyata ya Goma Ikut aja sih Sebenernya dua-duanya Agak emang cantik sih Cuma yang Yang ini lebih mon Mon Hahaha Ya mungkin ceweknya suka-suka yang begitu kali ya Eee Ayuan Mba Anggun Iya sih Anggun lebih gurus aja sih Keputusan yang tepat dan Milih yang harus dipikir-pikir lagi Iya sih Gue agak kecewa sih Gini ya Karena mereka tuh yang gue tau udah lama banget pacaran Udah ke Bali bareng-bareng Udah kemana bareng-bareng Tapi dengan Kayak gini gampang banget putus Dan mencari Orang yang baru Kalo gue sih gak bisa sih kayak gini Wedeh Gila gue menafik banget Enggak lah Serius guys Nah Yang ketiga Kita ngebahas di tiktoknya anggun Kenapa gue bisa berpikir putus Oke jadi di postingan ini Yang ini guys Ini 500 Gue belum nonton Bodinya kalian bisa bedain kan Kenapa cowok tembilih itu Dan ini kalian bisa liat Apa gue salah ya Atau karena make up Atau emang mata dia bengep Itu sih satu hal yang Membuat gue curiga Dan Yang cewek tadi sih Mon Yang ini sih Gitu lah Gue curiga itu aja sih Walaupun emang dia cantik Wah Nah disini Di sound ini Kalian harus dengerin ini Kayaknya sindiran keras Tindakan lagu Amat kelaru Berserah 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 Nah Lihat guys Ini kita bisa melihat Matanya sedikit bengep ya Eh Jawa itu ya Kalau udah bener-bener Berserah Bersayang guys Berserah Bersayang sama seseorang Dia akan sedih ketika ditinggalkan Tapi begitu juga cowok Sebaliknya Sama-sama sih sebenernya Tergantung Tergantung orang sih Makanya gue gak pernah ya Gue gak pernah Menyakitkan seorang wanita sih Gue lebih baik wanita itu Nyakitin gue Ketima gue nyakitin dia Karena Gak tau ya Penyesalan Tapi gue selalu disakitin terus Kok gue Apalagi gue injurah Next 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 Kita harus baca komen Matanya gak bisa boong Fix Sama yang gue pikirin Kenapa putus sih kak Hmm Cantik banget Kanggun Anyway Ada yang tau Turun berat badan Tapi aman di dompet Di Shopee mbak Di Shopee Linknya ada di bawah Nanti gue tulis Di Shopee banyak lah Gak usah lo cari di komen Yang sabar ya Cantik Yang setia banyak Kak Dayang Iya kalau kalian dengerin soundnya Oke Kita ulang lagi ya Dengerin soundnya Tidak Tak dengarin Aku Akan Tidak 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 Tidakkan mudah bagiku Meninggalkan jejak hidupku Ya enggak, apa lagunya? Ya kayak gitu lah, kalau cewek udah mencet lagu ini Itu tandanya dia sudah sedang galau ya guys Itu adalah memahami tingkat Kayak cewek lah Jadi gue kalau memahami cewek Harus, kalau cewek buat status tuh Gue harus memahamin Ini dia lagi sedih apa? Kalau status dia sedih Wah, lagi sedih nih, gue harus ngibur Kalau soundnya kayak gini Suara dengerkan aku Apa kabarmu di dalam hatimu Aku Kan, tau lah ya Sudah, sudah, sudah Suara gue jelek, ngerti orang pada nak lagi ya Dan bukan itu aja Kalau kalian lihat Ini kan ada video-videonya Cewek, biasanya paling baper banget Ketika dia lagi putus Dia enggak akan nge-post foto cowok ya Cowok yang udah sama dia Nih, kita lihat Ini video, 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 video Enggak ada, enggak ada si Hermansyah Ini enggak ada Hermansyah Harusnya, kalau mereka pacaran Harusnya ada Di video paling atas Ini enggak ada, ini enggak ada, ini enggak ada Enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada Enggak ada, enggak ada, enggak ada Enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada, enggak ada Dan di bulan 7 Tanggal 25 Ya Mana kontennya begitu Nah iya gue klik Wah bodoh kali bah Nah sekarang kita Nggak bahas ke Instagramnya Dan hal yang gue terkejut lagi Membuktikan kalau dia putus Gue udah cek story itu tidak ada Gue nggak kekurangan informasi Di story dia nggak upload Ini dari Instagramnya Ini real ya berarti dengan jumlah Pengikutnya 1 juta berarti asli kan Nah disini Dia nggak ada satupun posting Kalau dia sama Hermans ya Ternyata Nggak ada Ketika cowok menghapus foto cowok dah Dan cewek biasanya juga Paling seneng mamerin cowok Tapi gue nggak ngerti kalau buat cewek yang Bilangnya gue lebih baik Ke cowok gue Gue privat aja kayak Nggak akan gue kasih tauin publik Ketika kalian kayak gitu Kemungkinan Kemungkinan Dia lagi dekat sama seseorang Tapi di private aja Hubungan private itu Ada kebaikannya ada Banyak kekurangannya sih Ada kelebihan banyak kekurangan Kalau iman cewek itu nggak kuat ya Dia bakal dikekatin cowok Dan disini pun Sebaliknya Di akun Instagram Hermans ya Gue coba cari tau lagi Ternyata Kita coba cari ya Ke bawah 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 Oke masih belum ada Ke bawah Ke bawah Ke bawah Ke bawah Ke bawah Ke bawah Ini dia Ini video udah lama banget sih Gue setel lah Waduh udah pelukan Berat sekali ya Oke Kita baca komen-komennya Masih baru guys Komen-komennya Gue kesini karena anggun Di IG anggun Foto Hermans ya Udah dihapus Semua fix Mereka putus Fix Ya fix Mereka putus Fix Oke Jadi kalian udah Tau kan Dengan bukti-bukti ini Apakah mereka putus Gue 80% Itu putus 70-80 lah Sampai segitulah Gue takutnya Karena mereka ini Seorang konten creator Jadi takutnya drama Gue paling benci Udah menyimpulkan Terus tontonnya balikan Gimana guys Menurut kalian aja lah Menurut gue kan Kayak 80% gitu Kalau mereka bener-bener putus Tapi menurut kalian kayak gimana Silahkan komen di bawah Dan Siapa yang tau penyebabnya Mereka putus Gue coba nyari informasi Ternyata Nggak ada apa-apa Salah sekali informasi Penyebab mereka putus Gue coba-coba scroll Instagram mereka Gue kepoin TikTok mereka Gue kepoin Instagram lagi Balik lagi Gitu-gitu Gue gak nemu Sama sekali Dan gue masih bingung Kenapa si Hermansa Masih posting foto cewek Dan 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 Kalau bener-bener ini Hanya konten Apakah Hermansa Sasimo Sana-sini mau Itulah si pocok Tetapi tidak dengan gue Wah anjay Membela diri sendiri Itu adalah penting Gak cada-cada Oke langsung aja Kita balik ke video Gue kalau gue ada salah-salah kata Thank you buat kalian Silahkan tulis di kolom komentar Kalian lebih milih Pasangan yang baru Dengan pasangan Berliana Si balikan lagi Dengan si Am Oke Thank you buat kalian Dengan nonton video ini Sampai ketemu di next video And See Goodbye Bye